Thor, Love and Thunder, ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Taika Waititi, dan ini film keduanya dia, yang dimana dia memegang karakter Thor ya. Jujur aja, MCU di belakangan ini sih lebih tepatnya agak kurang menarik buat gue, walaupun lebih banyak porsi serisnya ya. Dan menurut gue ya, ada beberapa yang terutama untuk belakangan ini agak kurang kena buat gue. Dan film Thor ini termaksud salah satu film yang gue sendiri gak terlalu hype untuk menanti film ini, bahkan bukan film yang paling gue tunggu di bulan ini juga gitu. Cuma karena ini adalah MCU, dan gue suka dengan style dari film Ragnarok sebelumnya, terus penasaran juga bakal dibawa seperti apa ke depannya, jadi ya why not untuk gue tonton di awal. Dan salah satu kebiasaan gue, yaitu mungkin bisa dibilang kebiasaan baru sih, yaitu menonton film di awal rilisnya, biar gak kena spoiler juga sih, sama kayaknya lebih seru aja gitu untuk nonton rame-rame dengan orang-orang yang bener-bener menantikan film ini. So, balik lagi ke filmnya, secara singkatnya, plotnya tentang Thor bersama tim kecilnya ini, yang berusaha untuk melawan Gore the Godbacher. Gue sendiri gak tau siapa karakter ini ya, si Gore ini, dan emang dari awal sengaja untuk gak nge-research mengenai karakter yang diperanin oleh Christian Bale gitu, karena biar pas nonton ada sisi surprise-nya sih. Dan buat gue karakter ini ya, sedikit menarik, gue suka dengan actingnya Christian Bale disini, yang punya misi tentu dengan alasan yang gak bisa gue bilang ya, karena kan spoiler. Karakternya juga terdevelop dengan cepat, tujuannya jelas, dan yang gue suka itu punya impact untuk ke depannya. Oke, sama seperti yang kita lihat di trailernya, ada beberapa karakter yang muncul di film ini, kayak Peter Quill, terus ada Valkyrie juga, dan yang sebenernya gue kurang suka adalah di reveal-nya Jane Foster sih, Sebagai yang bisa ngangkat Mjolnir ini, dan bahkan gue awalnya udah tau sebelum ngeliat trailer ini sih, gue tau dari beberapa figur yang muncul pada saat itu. Dari sisi story, tanpa spoiler, sebenernya filmnya cukup simpel sih, ada jokes-jokes juga yang di sepanjang film ini ya, ada beberapa yang kena, ada beberapa yang kurang juga, dan gue rasa jokes-nya juga gak sebanyak di torak-tarok sih. Dan gue sendiri suka dengan detail-detail yang, yang ngebuat gue untuk ngecek sih, ini beneran gak sih? Dan itu yang menurut gue jadi apa ya, jadi salah satu hal yang kepikiran terus panjang film ini untuk buru-buru pulang dan ngecek beneran hal tersebut. Relasi antara karakter juga dapet untuk tim ini, karena emang udah dibangun sejak lama juga ya, dan buat yang ngikutin MCU juga udah tau ini itu siapa, itu siapa gitu, jadi semakin mudah sih untuk lebih deket dengan mereka juga gitu. Gue sendiri nonton di versi IMAX ya, yang menurut gue cukup worth it, karena emang beberapa scene yang bener-bener fullscreen itu cukup berimbang sih. Termaksud salah satu film MCU yang fun, terutama belakangan ini ya. Dan buat gue agak berimbang sih dengan Shang-Chi, karena emang gue cukup suka dengan film itu. So, Thor Love and Thunder, ya cukup fun gitu. Ini film yang punya beban cerita untuk MCU kedepannya sih. Dan ada dua credit scene yang menurut gue penting untuk dilihat ya, atau wajib banget untuk dilihat gitu. Dari sisi pacing, film ini juga buat gue sendiri pas, karena emang filmnya mungkin salah satu film yang... Karena belakangan ini film MCU tuh agak-agak panjang, dan film ini iya nggak sampai 2 jam gitu. Kayaknya dari sisi durasi agak-agak mirip dengan Doctor Strange Multiverse of Madness sih. Jadi ya cukup to the point gitu, karena emang dari sisi karakter kita udah tau juga ini tuh siapa, ini siapa gitu. Jadi lebih bisa cepet sih. Kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue iya. Dan lu perlu nonton film-film sebelumnya juga gitu, biar tau referensinya sih. So, itu aja opini gue mengenai film Thor. Thank you for watching, it's me Pat signing off. Thank you for watching.